Intro DPRD Kota Cirebon menyelenggarakan rapat paripurna pelantikan dua anggota DPRD Kota Cirebon yaitu Anton Oktavanto serta Umar S. Klau Anton sendiri menggantikan Dhani Mardhani dari Partai Amanat Nasional serta Umar S. Klau menggantikan Fitria Pamungkaswati dari Partai PDI Perjuangan yang maju dalam kontestasi pilkada 2024 Pengambilan sumpah pelantikan kedua anggota DPRD ini dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Cirebon Andris Sulistiyo Disaksikan PJ Wali Kota, PJ Sekda, Unsur Forkapimda, dan Unsur Pemerintah Daerah Ada tugas penting yang harus menjadi prioritas anggota Dewan khususnya di dapilnya Seperti wilayah selatan Argasunya, pembendahan infrastruktur dan SDM harus jadi perhatian Dewan agar wilayah tersebut tidak tertinggal JPRD ini tempat bermain, saya anggap tempat bermain tempat kumpul, tempat sharing bersama kolega, rekan untuk memajukan Kota Cirebon ini bisnis saya kan bisa berjalan juga sudah bisa saya remote dari jauh gitu jadi aman, insya Allah bentuk syukurnya apa, ya bagaimana kami menjaga amanat memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah selatan Argasunya Kalijaga yang kita semua tahu, sentuhan pembangunannya itu belum maksimal ini mungkin menjadi tantangan bagi kami untuk ke depan kami akan lebih fokus memperjuangkan aspirasi wilayah Argasunya Kalijaga apa bentuk pembangunan diharapkan kedua anggota DPRD ini bisa mengemban tanggung jawab sebagai wakil rakyat dengan baik untuk bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek Husan Sadra, RCTV, Cirebon